Intro NGARTIS Ku ngobrolin ARTIIS Masih bersama gua Tinusuit Adek dari Johnny Depp Dan kembali lagi bersama gua Daniel anak dari Johnny Skandar Aku bukan pengumis Cintooo Nah itu Kalo Johnny Depp belum pernah bikin album Belum pernah Jadi gua ga bisa nyanyi Tapi kalo Johnny Skandar belum pernah ditipu mantan istrinya Yang udah itu Johnny Depp Tapi itu mematahkan ini bro Mematahkan apa? Mematahkan kata-kata mutiara Kalo wanita itu selalu benar Dan dipatahkan sama Johnny Depp Karena Johnny Depp ini Laki-laki yang benar Laki-laki yang benar Wanita terbukti salah di pengadilan Betul Ya pokoknya yang salah-salah itu akan terbongkar Dari tadi kita ngomonginnya yang panas terus Yang panas terus Sekarang kita ngomongin yang seneng-seneng Bahagia-bahagia Bahagia-bahagia Tapi kan ini soal hubungan Johnny Depp sama ember Ember pecah, ember cucian Ember Mio, Mio Ember Itu kan retak tuh Betul Sekarang kita ada kabar bahagia Tadi yang retak sekarang bersatu gitu Iya hubungannya bersatu 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 Apaan itu? Bersatu Apaan itu? Enggak itu lah, tangan lah Oh Ini ya tangan Oh Kalo kagak ada lucunya gak usah sesuatu gini Anjir Gue kira ada apaan Gini-gini apaan Gak ada Itu mah tangan namanya tangan Eh siapa sih yang Siapa? Siapa yang gini? Apaan? Oh tangan? Siapa yang punya tangan? Tangan yang bersatu begitu Oh Yang ini Yang lagi berbahagia siapa sih? Ada dua selebritis Dua selebritis? Siapa siapa sih? Pertama ada Eva Celia Eva Celia Sama Demas 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 Betul Itu dia melakukan pernikahannya di tanggal 3 Juni 2022 3 Juni Dimana sih? Di Gereja Katedral Jakarta Jakarta Bo Selamat nih Itu tuh Gua banget tau Emang lu tau lagunya gimana? Tau Lagunya ini Kuakui Itu bukan itu Titi DJ kayaknya Cau banget Itu bukan Apa Celia itu lagu baru Gak tau lu ya? Yang apa sih? Yang ini lagu Chrisye Gak tau lu ya? Gak mana sih? Susah gue ngobrol sama orang tua Yang mana? Cintaku bertepuk Harap yang tak ada Itu mah lagunya Agnes anji ya? Jelas emang Jauh Bandingannya tuh sekarang Spotify sama Sidi Bajakan Udah beda jamannya Itu lagu Agnes Lagu viral tahun lalu ya? Hehehe Itu Sekarang udah nikah nih? Udah nikah Udah sah nih? Udah sah Tapi ada yang menunjukkan John Siapa? Iya mamahnya lah Oh Sofiala Cuba Sofiala Cuba 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 Ke daerah Cuba Coba Daerah Cuba Enggak lu bedesin lu Daerah Cuba Coba mana? Coba? Masa gak tau? Iya Itu sampingnya pada larang Hah? Hehehe Ya itu udah gak Cuba Nah Itu Menggegerkan publik Menggegerkan publik Cantiknya luar biasa Uh parah Karena emang keturunannya Sofiala Cuba Wuuu Dan Bapaknya juga ganteng juga Wuuu Eh Bapaknya dateng juga Dateng? Om Indra Indra Warkop kan? Indra Warkop Hehehe Indra Lesmana Indra Lesmana Sang Musisi Wah pokoknya Sang Musisi Luar biasa Pokoknya dia dari keluarga entertain Betul Siapa ya satunya lagi Ayahnya itu Dateng juga Siapa yang satunya lagi Yang bule Yang bule Oh Emma Celi ada yang bule Ada Oh mantan ningnya ya Mantan istri Eh mantan suami dari Sopiala Cuba Dateng juga Pokoknya Complete lah Terlihat dari wajahnya yang sangat Meriah Meriah Ceriah Ceriah Tapi Tapi apa? Ayah dari Si Demasnya ya Oh Gue kalo misalnya tau Ayahnya dari Demas Darmawangsa Eh Nerawangsa Ya Itu juga salah satu orang yang Terkenal banget di pergelapan Oh Siapa? Namanya Arya Oh Saya kira Joko Anwar Bukan dong Bukan berarti bukan Bukan Soalnya gue suka sama Joko Anwar Iya Sama-sama horroris 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 Horroriker Horroriker Apa sih? Iya Kita kan jangan bahas horror Kita bahas bahagia Bahagia lah Mas harus bahas horror Oh Gak dateng deh Gak dateng Kenapa John? Gue kurang tau tuh Tapi gue rasa sih Menduga-menduga Menduga-menduga Netizen-netizen tuh udah banyak yang komentar tuh Apa tuh? Karena si Demas ini Itu dia Islam Dia Islam? Iya Iya Terus dia nikah di Gereja Katolik Betul Nah akhirnya banyak yang menduga tuh Di Di komentar-komentar netizen tuh Netizen kan suka ngurusin-ngurusin orang lain Wah iya lah Jelas lah Bukan netizen kalo gak ngurusin orang lain Tukang macul Hah? Tukang macul juga ngurusin sama orang Oh iya Ngurusin juga samanya Iya Komentar-komentar banyak Bahkan dikait-kaitin katanya Ayahnya gak dateng Karena ayahnya gak setuju Katanya ya Katanya Tapi John Ini tuh Ada berita di bawahnya nih Ada berita nih Ada berita nih Pasti ada berita Nah itu dia Gak datengnya itu Karena penyakit jantung Oh penyakit jantung Kita lagi cek jantung lah Ada masalah dengan Berarti netizen tau loh dong Siapa tau Kan namanya juga netizen Ada yang benar ada yang salah Kayak kita dong Kayak kita dong Tapi netizen kebanyakan salah Kebanyakan salah ya Kebanyakan salah Tapi berarti Enggak-enggak Berarti Eee Kan Mungkin Udah pindah agama mungkin Dimasnya Antara dia pindah ikut istrinya Atau dia emang nikah secara Kristen Gue kurang tau juga Tapi itu kan Atau misalnya ikut jadi Islam Kalau di Selene ikut jadi Islam Gak mungkin nikah di kaya Katolik Doong Sayang Ding-ding-ding ding ding Cellein lagi Eva Celia Gue Celia Celia Eva Celia Gue Cellein sih Gue liat lu kayak Marcel Itu juga Balik lagi Balik lagi Bapak Tebo, Bapak Tebo, Bapak Tebo, Bapak Tebo. Eh, ngomong, ngiming-ngiming. Guys, si Eva Celia, lo belum tau. Apa? Dia tuh nikah sama si Demas ini. Demas? Si Demas ini musisi. Musisi? Musisi dia, dia drummer jazz. Dia bahkan lulusan universitas di luar negeri Los Angeles apa gitu. Wow, jangan-jangan anaknya Indra Lesmana. Bukan, enggak dong. Kalau anaknya Indra Lesmana, berarti dia kakak adek. Kenapa Insec, eh Insec in case. Tiba-tiba gitu. Lupa SNXX, SNXX. Oh, kok dia lulusan itu? Lulusan itu drummer jazz gitu. Berarti mesti gua rekrut dong? Hah, buat apa? Gua kan jebolan FNJ Sepenpol, gitaris gua. Kok lu tiba-tiba EvanJ Sepenpol sih? Kenapa dunia ini serbat tiba-tiba sih? Kan kayak tau bulat genre. Iya anjir, kok tiba-tiba EvanJ Sepenpol? Udah, dan dia cocok sama mertua cowoknya. Indra Lesmana kan dia. Wow, musisi-musisi ya. Udah itu, 1-2 itu. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalnya gua rasanya kalau si Demas dimarahin sama mertuanya. Ayo, mainkan piano. Wow, langsung. Kamu itu gimana sih? Kamu gimana sih? Kamu gimana sih? Kucingnya kok nggak bisa? Bisa nggak? Jelas, itu udah luar biasa. Eh, tapi selain set apa? Si Eva. Ada juga yang lagi bangkit. Ada. 3 hari kemudian. Setelah pernikahan ini. Betul. Di Fairmoon Jakarta. Bu. Hotel Fairmoon Jakarta. Bu. Berlangsung pernikahan the best magician. Magician. Gua tau siapa orangnya? Siapa? Budi Aduk. Budi Aduk bukan magician. Bukan magician. Oh, gua tau, gua tau. Dia meninggal. Oh, gua tau, gua tau, gua tau. Gua tau. Siapa? Andre tau lah. Gak, padahal itu gampang kesininya. Gua tau kan. Gua tau, gua tau, gua tau. Sule. Gak gitu, terus. Gampang kayak saya. Harusnya kayak, gua tau, gua tau. Gua tau. Siapa? Demian. Sepurah kan enak gitu. Kenapa Sule. Gua tau. Siapa? Siapa sih itu? Pak Tarno. Tuh, kan lebih lucuan gua. Pak Tarno. Udah tua dia mah. Udah tua dia mah. Bagian-bagian-bagian beramal berzakat. Iya mah. Iya. Siapa lagi kalau bukan Om Dedy Kovuset. Seorang podcaster terbesar di Indonesia. Seorang podcaster tapi gak bisa masuk ke rumah. Kenapa? Clash the door. Eh, dia Nika Mas siapa? Nika sama Sabrina Keirunisa. Wow, sama Miss Universe. Putri Indonesia 2011. Tiga besar. Tiga besar. Putri Indonesia 2011. Wow. Gak salah lah. Banyak duit. Kontennya kaya. Eh, kontennya legit. Orangnya kaya. Sama Putri. Sama Putri. Betul. Pokoknya gitulah gitu. Wow, dia bahagia nih. Bahagia banget. Anaknya Aska bahagia juga. Bahagia lah. Dia punya rumah baru. Wow. Anak angkatnya. Anak angkatnya. Oh si Nada. Anak Putri. Bahagia juga. Lu tanya gak bahagia siapa? Siapa? Vicky Prasetyo. Karena dia kalah sama Aska. Gua kira kalah ngalahin Sabrina. Enggak lah, dia gak ngejar Sabrina. Oh gak ngejar berarti. Dia ngejar ini famous. Sama ngejar sensasi. Nice. Lu disaat datangin. Vicky Prasetyo datang kesini. Datang siapa? Nanti lawan saya. Oh iya. Bukan di ring. Gimana? Catur. Bagus, lumayan. Iya, biar gak banyak. Wah, pokoknya selamat banget nih buat Om Dedia. Selamat buat Om Dedia. Sehat selalu, langge. Pokoknya, semoga ini jadi yang terakhir. Iya jadi yang terakhir. Sampai? Oma Opa. Oma Opa. Gitu. Sampai putri dewasa mungkin punya anak cucu. Om Dedia masih sehat. Iya. Mungkin Aska nanti bisa jadi keker juga. Betul. Keker dia mah. Iya. Tapi kan mungkin itu umur segitu kan. Mungkin kalau dia makin gede lagi, makin gede lagi. Kayak hulak dong. Hah? Kayak hulak. Ih, jodongnya. Kayak cabai. Pokoknya, selamat buat Om Ded. Selamat buat Eva. Eva. Gak apa-apa. Gitu. Semoga kesuksesan mereka untuk melihat pernikahan. Juga bisa menjadi kesuksesan Tinus untuk ngomong lebih baik. Iya. Semoga dua-duanya dilanggengkan. Langgeng. Bisa punya ngomongan. Betul. Dijauhkan dari kata perpisahan. Iya. Dan jangan perlu ngomongan-ngomongan netizen. Selama perjalanan rumah tangga kalian. Betul. Gitu. Pasti nanti kalau ada kasus pasti rame yang ngomentarin. Betul. Jangan pedulikan. Eh. Jangan lupa kasih dong. Waktu buat si jomblo buat komen di sini. Iya. Komen lah jomblo. Komen. Komen. Yang udah punya cowok. Yang udah punya cewek. Komen juga. Doa dong. Atau yang jomblo lu komen. Komen. Kira-kira artis siapa yang pengen lu nikahin. Wah. Gitu lebih berkelas lu. Gaya dulu daripada mikir. Anjir. Ngejelas banget ya. Ngejelas. 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 Oke. Itu sekian dari kita. Betul. Selamat untuk mereka berdua. Amin. Yang langgeng ya. Semoga langgeng. Amin. Nanti. Minggu depan. Atau bulan depan. Kita di Hollywood. 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 Hollywood bang. Hollywood bang. Di Amerika. Bukan. Cisadane. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ditonton sampe. Sampe beres. Jangan di skip. Kalo di skip dosa loh. Kembal lagi nih. Ngeartis. Ngobrolin. Artis. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.